Menyambut Hari Raya Idul Fitri bersama keluarga tentunya belum lengkap jika hiasan dan pernak-pernik lebaran belum disiapkan. Salah satunya tradisi warga kota Makassar yang selalu menyiapkan kue lebaran, yang tentunya menggunakan toples sebagai tempat kue lebaran, dan satu set cangkir yang disimpan di ruang tamu. Toples dan cangkir keramik menjadi hal paling banyak dicari masyarakat saat ini dengan berbagai desain dan harga. Untuk harga toples bervariasi, mulai dari 100 ribu rupiah hingga 500 ribu rupiah untuk satu set toples. Sementara untuk cangkir keramik, mulai dari 180 ribu rupiah hingga 200 ribu rupiah untuk satu set cangkir. Keramik, kristal, seperti ini yang merah-merah. Ada yang model baru? Model baru begini. Ada yang plastik gimana? Kalau plastik. Mungkin ada orang, tapi saya enggak ambil plastik lebih banyak. Kalau yang satu set itu bagaimana? Ini, satu set tiga. Tiga nih? Iya. Kalau itu harga berapa biasanya? Rp1.100, Rp15, kadang Rp110. Penjualan toples keramik dan cangkir diakui sangat meningkat di bulan Ramadhan, di mana untuk stok barang disediakan hingga 10 lusin toples dan cangkir setiap Ramadhan. Sementara penjualan di luar bulan Ramadhan diakui sangat sepi. Ira, Fajar TV dan Fajar Radio melaporkan.